Pemirsa Minarti Timur, salah satu legenda bulu tangkis Indonesia yang pernah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali Perak Olimpiade Sydney 2000 silam, mengawali karir sebagai pemain tunggal putri. Minarti Timur semakin bersinar sebagai pemain ganda campuran. Lantas, bagaimana kabar Minarti Timur kini? Berikut liputannya. Minarti Timur adalah pemain bulu tangkis Indonesia di era tahun 1990 sampai 2000-an. Ia merupakan salah satu atlet berprestasi Indonesia hasil binaan PB Jarum Kudus. Meski telah pensiun, ia kini tetap aktif di dunia bulu tangkis sebagai pelatih. Tahun ini, ia melatih atlet bulu tangkis Jawa Timur untuk kontingen PON ke-20 Papua 2021. Meme, demikian ia biasa dipanggil, adalah pemain spesialis ganda campuran. Ia berhasil menjuarai banyak kejuaraan internasional dengan pasangan berbeda. Bersama Trikus Haryanto, Minarti Timur berhasil meraih medali perak dalam Olimpiade 2000 di Sydney, Australia. Setelah di final, kalah dari pasangan Cina Zhang Jun Gaoling dengan skor 15-1, 13-15, 11-15. Pada awal karirnya, Minarti adalah pemain tunggal putri. Tetapi karena persaingan yang sangat ketat mengakibatkan Minarti banding setir ke nomor ganda, khususnya ganda campuran. Perjuangannya, ya memang tantangan juga banyak. Persaingan dengan sesama atlet kita, juga persaingan dari luar negeri, juga dari situasi keadaan yang bisa dibilang cukup bosan ya. Tiap hari harus latihan, tiap pagi sampai sore, sening sampai hari Sabtu, cuma hari Rabu, Sabtu saja yang setengah hari. Dan itu rutin terus sampai bertahun-tahun. Memang bosan, tapi semua itu dapat diatasi jika kita punya pikiran positif untuk mempunyai cita-cita, tujuan untuk bisa menjadi juara. Sinetron yang mulai tayang 20 September kemarin menceritakan perjuangan From Zero to Hero seorang anak hingga menjadi juara bulu tangkis. Dan selamat untuk MMCTV Kurai Bintang. Mudah-mudahan dapat meninspirasi dan memberi semangat kepada atlet-atlet muda Indonesia untuk mau berusaha lebih keras untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia dan menjadi juara. Tim Liputan AI News melaporkan.